Kementerian Pertahanan Belanda di Amsterdam menyatakan telah memesan Huitzer DITA terbaru dari Republik Ceko. Senjata tersebut dipesan untuk kemudian dikirim sebagai bantuan alat militer bagi Ukraina yang sedang berperang melawan Rusia. Media Pravda mengutip dari pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Belanda menyebutkan Huitzer DITA tersebut segera diberikan ke Ukraina. Meski demikian, waktu penyerahan meriam untuk Ukraina masih belum diungkapkan. Huitzer DITA adalah meriam self-propelled kemoderen yang mampu mencapai sasaran yang jaraknya puluhan kilometer. Pernyataan kemenahan Belanda mengatakan Belanda memesan sembilan Huitzer tersebut untuk Ukraina karena negara tersebut sangat membutuhkannya. Senjata-senjata tersebut merupakan bagian dari pesanan besar pasokan Belanda untuk Ukraina dan akan dipasok oleh dua produsen senjata Ceko. Belanda sebelumnya memesan 100 sistem anti-pesawat MP2 dari Republik Ceko dan dalam upaya bersama dengan Amerika Serikat dan Denmark memodernisasi 100 tank tempur T-72. Belanda juga telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud menandatangani perjanjian keamanan 10 tahun dengan Ukraina dalam waktu dekat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!